Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara menghapus histori pencarian di playstore Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah untuk kalian yang pengen menghapus bekas riwayat pencarian aplikasi di playstore Kalian bisa ikuti cara ini agar riwayat bekas pencarian kalian itu bisa dihapus Oke untuk caranya masuk aja ke aplikasi di playstore terlebih dahulu Nah selanjutnya jika kita klik di bagian yang menu pencarian ini Maka akan ada bekas pencarian aplikasi yang lalu ya Nah disini bekas punya saya yaitu instagram, whatsapp, dan twitter Nah biasanya kalau mau hapuskan tinggal ditekan lama lalu muncul hapus ya Tapi kalau di playstore itu gak ada guys Jadi dia ditekan lama itu cuman gak ada respon apa-apa ya Nah disini untuk menghapusnya itu bukan di bagian sini Kalian kembali ke bagian beranda utama Disini kalian klik aja menu akun kalian yang ada di pojok kanan atas ini Selanjutnya kalian pilih di bagian yang setelan Lalu kalian klik di bagian yang umum Oke lalu klik di bagian preferensi akun dan perangkat Nah selanjutnya disini maka akan ada di bagian mana ya Kita gulir dulu ke bagian bawah Nah disini ada yang namanya yaitu history Yaitu hapus history penelusuran perangkat guys Nah untuk menghapusnya kalian klik aja di bagian yang hapus history penelusuran perangkat Lalu klik yang hapus history Nah jika udah disini historynya udah terhapus ya Coba kita kembali Oke disini coba kita klik di bagian yang menu pencarian tadi Dan bisa kalian lihat sendiri Untuk bekas riwayat pencarian di google playstore saya Udah berhasil dihapus ya Nah oke guys mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya